Pemungutan suara ulang di Kota Binjai Pemungutan suara ulang di Kota Binjai adalah TPS 03 yang berada di Kelurahan Bengam, kecamatan Binjai, kota-kota Binjai, Sumatera Utara Sejak pagi tadi warga pemilih yang terdaftar di TPS 03 berdatangan silih berganti dan tetap menggunakan protokol kesehatan Sedikitnya 402 warga yang terdaftar di dalam DPT di TPS tersebut Saat pilkada serentak yang lalu, sedikitnya ada 304 pemilih yang terdaftar di dalam DPT yang Menggunakan hak suaranya, ditambah 22 pemilih yang menggunakan suara dengan menggunakan KTP Komisioner Bawaslu Kota Binjai, Lailatus Rurya mengatakan pelaksanaan pemungutuan suara ulang Ini sesuai dengan rekomendasi yang diberikan Panwas Kecamatan Binjai Kota karena adanya temuan Warga yang melakukan pencoblosan dengan menggunakan C6 orang lain Sementara itu, Komisioner Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Suhadi Sukendar Situ Morang Saat meninjau pelaksanaan pemungutan suara ulang mengatakan pelaksanaan pemungutan suara ulang di kota Binjai berjalan dengan aman dan lancar Serta masih banyak warga yang menggunakan hak pilihnya meski dilakukan dua kali Sehubungan dengan terjadinya satu peristiwa pada tanggal 9 Desember kemarin sekitar pukul 12.10 Berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS kita Terdapatnya dua orang pemilih yang tidak terdaftar mendapat kesempatan memberikan suara di TPS Kemudian beberapa selang waktu kemudian datang dua orang lagi yang mengaku bahwa namat dia sudah dicoret oleh orang terdahulu Sehingga terindikasi bahwa terdapatnya dua orang pemilih yang memberikan suara yang tidak terdaftar Dengan menggunakan C pemberitahun milik orang lain Maka dengan itu Panwasul Kecamatan Binjai Kota dalam hal ini karena memang ini masih berjenjang Jadi Panwasul Kecamatan Binjai Kota melakukan kajian Didampingi oleh Bawasul Kota Binjai pada saat itu Dengan menskor dua jam pelaksanaan penghitungan suara untuk dilakukan kajian Dan berdasarkan kajian dari Panwasul Kecamatan Binjai Kota Maka disimpulkan dilakukan PSU Sebagaimana diduga melanggar ketentuan pasal 59 ayat 2 huruf E PKPU 8 2018 Terkait dengan pemberitah Ya untuk Kota Binjai sendiri hanya satu TPS ini yang ada PSU ya? Hanya satu TPS Untuk yang lain aman ya? Aman Ya baik, Bawasul Kota Binjai berdasarkan kewenangan pengawasan yang diberikan oleh undang-undang Menyampaikan rekomendasi terhadap KPU Kota Binjai ketika berdasarkan pengawasan Fakta pengawasan menyebutkan ada warga yang menggunakan HP linia lebih dari satu kali Nah tentu ini bertahan dengan undang-undang nomor 10 2016 pasal 112 Maka dalam rangka itu KPU Kota Binjai melaksanakan apa yang telah direkomendasikan oleh Bawasul Kota Binjai Sebagaimana yang kita saksikan pada hari ini dilaksanakan PSU Pemungutan suara ulang di Binjai Barat ya? Binjai Kota? Ah Binjai Kota Ya dari hasil pengetahuan sendiri untuk pelaksanaan hari ini bagaimana Pak? Kami mulihkan pelaksanaan hari ini berjalan dengan cukup baik, tertib Kemudian kita berharap juga partisipasi pemilik meskipun dilaksanakan ketika pemungutan suara ulang Dari Binjai, Sumatera Utara, Tim Liputan Binyus TV Binyus TV